Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel saya Kiesgaru Sibo Oke untuk kesempatan kali ini di hadapan saya ada sebuah adapter ini adalah adapter blower untuk gerinda bisa menggunakan gerinda tangan atau gerinda kodes ya guys nah ini saya beli hanya unit only nya saja ya tidak berikut dengan selang vakumnya saya beli ini dengan harga 50 ribuan tanpa selang vakumnya mungkin apabila kalian ingin beli dengan selang vakumnya bisa ya cuma harganya agak sedikit mahal dibandingkan unit only nya saja kita buka kotaknya ini ada pipa peniupnya nah ini adalah unitnya ada kipasnya kemudian baut-baut dan untuk pengencangan kegerinya ini clamp ya sudah tidak ada lagi untuk bentuknya sama ya seperti blower pada umumnya bentuknya seperti keong karena memang ini blower keong ya yang diperuntukkan untuk gerinda nah disini adalah clamp ya ini akan dihubungkan ke gerinda dan belas ini adalah bagian untuk pengisapannya ini pipa tiupnya untuk pipanya dia tipis cuma lentur ya tidak mudah pecah untuk bahan plastiknya lumayan ya walaupun tipis cuma dia masih lentur tidak mudah pecah sekarang kita coba pasang nah disini saya akan menggunakan gerinda listrik ya kalian bisa menggunakan gerinda cordless pertama kita pasang bagian untuk pengklaimannya di belas ini nah untuk pemiringannya kalian sesuaikan saja ya dengan kenyamanan kalian selamat menikmati untuk bagian bawahnya ringnya kita pasang nah disini untuk bagian tonjolannya di posisi bawah ya dia menghadap pipas ini pastikan pipasnya tidak mencerempet sama bodinya selamat menikmati oke seperti ini sekarang kita coba nyalakan selamat menikmati oke ini lebih rendahnya di 12.000 RPM ya kita coba kita coba untuk penyemprotan debu ini serbuk kayu ya oke luar biasa guys kenceng kita coba kayu apakah dia akan bergeser oke 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 kita coba sekali lagi oke mantap ya kita coba kita coba kita coba sekali lagi sampai plastik ini 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 tim cuma saya buat saya buat impater ya dalamnya ada isinya dia agak berat oke 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 mantap ya kencang oke 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 kita kita gunakan pipanya kita balikan di posisi sini disini kita tekan dikit kita getengkan selamat menikmati mantap ya nah kurang lebih seperti itu guys untuk adapter blower ini yang digunakan untuk berinda untuk daya tiup dan daya isapnya mantap ya semua itu ditentukan pada gerindanya disini saya menggunakan gerinda maktek yang RPM 12.000 RPM nah apabila kalian menggunakan gerinda yang RPMnya lebih tinggi akan lebih bagus lagi ya untuk daya tiupnya atau daya isapnya cuma yang disayangkan disini saya tidak membeli dengan sepaket ya dengan kantung debunya dan selang pakumnya apabila kalian ingin menggunakannya dalam ruangan saran saya kalian beli satu paket ya dengan kantung debunya dan selang pakumnya atau selang isapnya jadi ketika kita mengisap di dalam ruangan dengan bisa kita isap menggunakan pakum kinder atau disimpan di kantung debunya ya kalau tidak menggunakannya tong debu otomatis kalau di dalam ruangan itu sangat pasti akan ngebul ya di dalam ruangan akan pengat karena debu kemudian untuk dimensinya ini sangat kecil sekali ya ya kurang lebih ini 12 cm diameternya kita ukur dulu ya 12 cm dan untuk panjang total kurang lebih 37 cm ini sudah berikut dengan pipanya ya kemudian dengan gerindanya jadi panjang ya guys jadi 40 cm tiap kisaran 50 cm berikut dengan gerindanya semuanya kurang lebih 50 cm ya oke mungkin cukup sekian video kali ini semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat apabila ada kekurangan dalam penyampaian saya mohon maaf ya guys apabila ada pertanyaan silahkan tinggalkan kolom komentar ya jangan lupa subscribe like komen dan share ya guys terima kasih sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax